walaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya puter jilaca pengapak kali ini saya akan berbagi tutorial cara bikin sepatu seperti ini ya seperti ini kurungan 9 tahunan ya seperti ini 8 tahun 9 tahun Oke ada pun alat-alat yang saya pakai ada dua warna benang aku pakai benang puni ada gilap nih gilap 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 seperti ini terus ada korek ada gunting ada jarum ada hak pen aku pakai hak pen or 2 kosong ya terus dua buah kancing ya jangan lupa Oke oh ya temen-temen minta bantuannya supportnya ya itu saya biar semakin berkembang kalian share like dan komen untuk kritikan saya ya terima kasih Oke Mari kita mulai saja pertama-tama kita bikin slipnut ya terus 23 CH 2 3 4 5 20 21 22 23 ya 23 terus kita tambahin 3 1 2 3 nah kita bikin lubang double crochet di lubang yang ke-23 tadi seperti ini 3 kali ya 1 2 2 nah jadinya seperti ini ya temen-temen nih nah nah terus kita kita setiap lubang isi satu double crochet sebanyak 21 ya setiap lubang sampai ke sini ya 21 nah jadinya seperti ini temen-temen tadi ini kan setelah 23 kan kita tambah 3 3 rantai nah ini yang tiga rantai ini terus kita double crochet sebanyak tiga kali dalam satu lubang ya ini jadinya disini ada 41234 sama rantai yang tiga ya terus kesininya satu-satu lubang itu sebanyak 21 ya setelah 21 disini kan masih ada satu sisa tersisa satu yang paling ujung nih rantai yang paling ujung-ujung nah rantai yang paling ujung-ujung sini kita isi 7 7 double crochet 1 2 3 4 5 6 7 7 7 nah seperti ini ya teman-teman setelah itu kita bikin double crochet di setiap lubang sebanyak 21 ya lagi sampai ke sini nah setelah 21 double crochet ya seperti ini ya terus kita di lubang yang ini yang besar yang tadi isinya pertama tiga double crochet kita tambahin dua ya dua double crochet nah terus kita slip stick di rantai yang tadi pertama 123 disini ya nah terus kita rantai tiga satu dua tiga nah pertama sudah selesai ya ini ya tinggal tukuk dua setelah tiga setelah tiga rantai setelah tiga rantai tsi berikutnya disini kita isi dua double crochet ya dalam satu lubang jadi isi dua dua tiga kali setiap lopang isi dua dua nah seperti ini ini dua ini dua ini dua kan nah setelah itu kita bikin double crochet 21 lagi ya sampai ke sini sampai ke sini 20 21 ya nah terus ini yang satu dua tiga empat lima tujuh dalam satu lubang kita setiap lubang kita isi dua dua itu bukan consultant tepulau segalanya exolutely tepulau kita cek hai 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 ini ya 12345 1,2,3,4,5 6 kurang 1 lagi 7 dan setelah itu kita 21 double cross ya sampai disini 21 ya disini nah setelah 21 seperti ini ya terus kita bikin 2 double cross dalam 1 lubang 2 kali ya nah terus 1 double cross 1 kali nah jadinya pas seperti ini kan sama ini rantai ini jadi 1 terus kita slip setik di rantai ketiga ya terus kita 2 CH nah seperti ini ya ini rantai 2 udah selesai sekarang rantai ketiga setelah 2 CH kita bikin HDC 2 1 2 1 3 kali ya seperti ini HDC seperti ini ya ini 2 HDC dalam 1 lubang 2 HDC langsung ditarik semuanya seperti ini ambil penang masukkan terus tarik semuanya terus depannya terus depannya ada headset 1 1 saja seperti ini terus depannya lagi 2 1 2 depannya lagi 1 2 sekarang mau membentuk ya membentuk telapaknya seperti ini ya 3 kali ya 1 2 datik kurang 1 lagi yang dimaksud 3 kali HDC 1 seperti ini 2 HDC terus 1 HDC 2 HDC terus 1 HDC 2 HDC terus 1 HDC half double crochet ya maksudnya ya HDC disingat half double crochet udah 3 kali seperti ini terus selanjutnya kita bikin 11 ya 11 half double crochet 1 2 10 11 nah seperti ini ya setelah tadi ngitung 11 HDC half double crochet sekarang 11 eh 10 10 10 10 double crochet tiap lubang ya 2 3 nah seperti ini ya dari sini tadi 11 half double crochet terus disini 10 double crochet setelah 10 double crochet sekarang bikin 2 double crochet dalam 1 lubang depannya 1 double crochet 2 double crochet depannya lagi 2 double crochet depannya lagi 1 double crochet 3 kali ya terus depannya lagi 2 double crochet seperti ini 2 double crochet 1 double crochet 2 double crochet 2 terus 1 double crochet berarti 3 udah 3 kali ya 3 kali 2 double crochet 1 ya terus 2 double crochet 2 double crochet 2 double crochet semuanya diisi 2 double crochet setiap lubang 2 lubang ya ini sama ini nah seterusnya kita bikin 1 double crochet 2 double crochet sebanyak 3 kali 3 kali sama seperti yang sebelahnya ya sama yang sebelah sini 1 double crochet 2 double crochet 1 double crochet 2 double crochet nah kita lihat dari yang 2 double crochet 2 double crochet terus 1 double crochet 2 double crochet berarti 1 1 double crochet 2 1 double crochet berarti 3 setelah 3 terus bikin double crochet tiap lubang sebanyak 10 kali ya 2 8 9 10 setelah itu kita bikin half double crochet sebanyak 11 1 2 3 1 2 3 4 9 berarti 10 11 setelah 11 bikin half double crochet 2 dalam 1 lubang 1 double crochet di lubang selanjutnya terus 2 half double crochet dalam 1 lubang terus 1 double crochet dalam 1 lubang 1 2 kali ya 2 kali 2 kali 2 double crochet dalam 1 lubang setelah itu kita slip stick terus rantai 2 1 2 terus selanjutnya kita bikin half double crochet sebanyak 20 ya 20 half double crochet 1 2 3 19 19 20 20 ya seperti ini setelah 20 half double crochet sekarang 42 double crochet jadi setiap lubang ini diisi 1 sebanyak 42 jadi memutar sampai ke sini ya 42 42 41 1 1 2 42 ya terus bikin half double crochet sebanyak 19 sampai sampai ujung sini setelah 19 half double crochet ya jadinya seperti ini terus kita slip stick di rantai ya seperti ini kita jangan putus penang ya seperti ini jadinya sepasang 2 2 sepatu ini ya kita memerlukan 4 4 seperti ini ya 4 alas ya jadi 11 11 sepatu ini ada 2 saya menggunakan alas pakai apa namanya ini kertas pusat api ya ini untuk menggunakan seperti ini kita potong ya lebih kecil dari alasnya ya terima terima selamat menikmati